Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kiki Wijaya Di video kali ini kita akan memperbanyak canaman Dalun pandan teman-teman Nah kita akan memperbanyaknya lewat anakannya Seperti ini teman-teman Sangat banyak Anakan dalam pandannya Nanti kita akan pisahkan Secara yang mudah tinggal kita tarik aja teman-teman seperti ini Nah ini aktarnya panjang-panjang Daunya juga masih segar Kita ambil lagi teman-teman Nah seperti ini Kita akan mengambil anaknya 3 batang teman-teman Nah seperti ini Anakan dari daun pandan Dan ini induknya Akarnya sangat panjang teman-teman Ini bisa di stack Tapi untuk kali ini kita akan memperbanyaknya lewat anakannya Nah ini ada media tanamnya yang sudah kita persiapkan Nah ini daun pandan Enakannya teman-teman Enakannya teman-teman Sangat hijau Kita lihat segar sekali teman-teman Lalu ada sekop Nah ini ada tanah Dan pupuknya teman-teman Nah perbandingannya yaitu 3 banding 1 ya teman-teman Dimana tanahnya 3 dan Pupuknya itu 1 Lalu disini kita mau juga memakai Polybag ukuran 20 Nah ini kecil-kecil teman-teman Biasa dipakai buat tanaman hias juga Nah kita akan aduk dulu Media tanah dan pupuknya Supaya merata teman-teman Nah kita akan persiapkan di polybag ukuran 20 Nah seperti ini kita masukkan Dan dia tanamnya ke dalam polybag Caranya mudah Nah untuk posisi akarnya harus dikatasin teman-teman Jangan sampai salah Karena Akarnya tersebut itu yang nanti akan menjalar Ke bagian polybagnya teman-teman Sangat mudah sekali untuk menanam Pembandan Lewat anakannya Nah seperti ini Tanaman daun pandan sendiri itu banyak manfaatnya teman-teman Selain obat sakit kepala Dan ada juga obat radang sendi Dan lalu ini obat Untuk panas dalam teman-teman Selain untuk obat Dia juga Daun pandan ini untuk kewarna bagi Makanan teman-teman Biasanya dipakai buat kolak Sangat wangi Daun pandan Sangat mudah untuk memperbanyak tanaman daun pandan Teman-teman Kalian bisa mencobanya di rumah Nanti kita akan tunggu hingga Sepuluh hari ke depan Nanti supaya si akarnya itu cepat Merangsang atau merambat Nah ini dia yang tadi sudah kita Tanam anakan daun pandannya Sangat bagus Warnanya hijau Lebih segar teman-teman Apalagi mau bulan puasa Seperti saat ini Banyak yang nyari Anakan daun pandan Seperti ini Nanti disilamnya sore dan pagi Pagi dan sore teman-teman Nah untuk penempatannya Penempatannya sendiri Karena baru Kita tanam Kita taruh di bawah Yang tidak langsung terkena sinar matahari Supaya Tanaman daun pandan ini Anakannya Kita mengalami Membusukan Kita hindarkan secara langsung Nanti kita akan siram Semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati